Bari! Karyawan PTPN2 melakukan orasi saat aset perusahaan di desa Penara Kebun, kejamatan Tanju Murawa seluas 533 hektare yang diukum ulang pengadilan negeri Deli Serdang bersama PPN. Pengurang ulang aset berdasarkan gugatan kelompok tani. Menjaga pentrokan kedua kubur, biar kepolisian Polresta Deli Serdang membuat barisan untuk mencegah kedua masa bertemu. Ketegangan meredah selap biar kepolisian bernegosiasi. agar dua pihak berdialog menyelesaikan sengketa. PTPN2 wajib untuk menjaga aset, untuk menjaga areal dari tindakan-tindakan penyerobotan atau usaha-usaha dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Gugatan itu tidak sesuai pada tempatnya. Karena kami melihat bahwa di gugatan yang dilancarkan oleh Saudara Kani CS, yaitu bahwa areal ini adalah areal ex-PTP9. Dalam kasus ini pihak PTPN2 telah membuat laporan dugaan tindak pidana pemasuhan surat ke Polda, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!